Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan menceritakan sebuah kisah cinta memilukan antara dua orang yang sama-sama memiliki gangguan kesehatan mental yang tak teratasi. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Eddie Hall adalah seorang wanita muda bohemian kelahiran 15 Januari 1976 yang berjiwa bebas dan mandiri. Dia adalah seorang penyair, artis, penari, dan bartender di French Quarter New Orleans. Dia suka mengendarai sepedanya, berkeliling untuk mencapai tempat yang dia tuju dan kepekerjaannya sebagai bartender di The Spotted Cat. Hidup sebagai seorang seniman tidak pernah mudah dengan lingkungan dan gaya hidupnya. Namun, Eddie bisa menjalani hidupnya dengan baik mencoba untuk menemukan jati dirinya sambil berjuang melawan kecanduannya. Eddie tumbuh besar dalam keluarga yang tidak harmonis dan selalu terjebak dalam hubungan yang tidak baik. Dia merasa lelah menjalin hubungan dengan pria karena pelecehan yang dia alami di masa lalunya. Ditambah hubungannya dengan Zach yang berjalan cukup sulit. Eddie bertemu dengan Zach saat mereka berdua menjadi bartender di French Quarter. Zach Bowen adalah seorang pemuda karismatik, menawan, dan tampan yang meninggalkan kesan pada setiap orang yang ditemuinya. Dia dibesarkan di California dan memiliki sikap yang santai. Zach dulunya pernah menikah saat dia masih muda dengan seorang wanita yang umurnya 10 tahun lebih tua darinya bernama Lana. Mereka memiliki dua anak bersama dan untuk merawat mereka, Zach bergabung dengan tentara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saat menjalani tugas di Irak, Zach berteman dengan seorang anak lokal dan keluarganya. Namun keluarga itu dihukum mati karena berteman dengan orang Amerika. Dan saat dia berhenti menjadi tentara, Zach pulang dan menderita PTSD yang parah yang sangat membutuhkan bantuan. Dan begitu dia kembali ke Amerika, dia menjadi seperti orang yang sangat berbeda. Tak lama muncullah masalah dalam pernikahannya dan mereka pun bercerai. Zach diharuskan untuk membayar tunjangan untuk kedua anaknya. Dan saat itulah, dia kembali bekerja sebagai seorang bartender di tempat yang sama dengan Eddie dan berkenalan dengannya. Eddie ternyata juga memiliki masalah kesehatan dengan dirinya di mana dia menderita gangguan bipolar dan dia tidak teratur meminum obat untuk mengobati penyakit mentalnya. Dan hal ini menyebabkan sering ada ledakan amarah yang tidak terkendali. Banyak teman dari Zach dan Eddie yang memperingatkan pasangan ini mengingat pertengkaran hebat yang sering mereka alami. Hubungan yang kacau sejak awal, dipicu juga oleh kecanduan obat-obatan dan alkohol, hubungan Zach dan Eddie semakin hancur. Selama badai Katrina melanda kota New Orleans di Agustus tahun 2005, Zach dan Eddie bertahan bersama di apartemennya Eddie. Mantan istrinya Zach meminta Zach untuk tinggal bersama dengannya dan anak-anaknya agar dia bisa keluar dari badai itu. Tetapi Eddie meminta Zach untuk tinggal berdua dengannya. Di tengah badai dan kegelapan karena listrik mati, mereka jatuh cinta lagi dan tidak dapat terpisahkan sejak saat itu. Dalam keadaan terisolasi karena banjir yang menyeliputi area tempat tinggal mereka, Zach dan Eddie mengumpulkan beberapa orang yang terjebak badai dan bersama-sama membuat makan malam bersama di atas api unggun. Mereka juga minum minuman keras dan begadang menyanyikan lagu dan melihat bintang yang tidak dapat mereka lihat sebelumnya karena terangnya lampu jalan. Zach dan Eddie bahkan difoto untuk majalah dan surat kabar nasional setelah badai dasyat itu lewat. Diwawancarai tentang pilihan mereka untuk memilih tinggal di kota itu. Hubungan mereka pun membaik sesaat. Ketika kenyataan kembali terjadi, lampu di kota mulai menyala dan kehidupan mulai berjalan normal, Zach dan Eddie dipaksa kembali ke gaya hidup yang belum siap mereka jalani lagi. Tagihan menumpuk dan mereka harus bekerja lagi. Zach dan Eddie hanya mau hidup bebas dan tidak menginginkan adanya tanggung jawab dalam hidup mereka. Rasa frustasi itu membuat mereka semakin tenggelam dalam pemakaian obat-obatan terlarang. Perkelayan sengit meletus dan mereka pun memutuskan untuk berpisah. Namun mereka mendapatkan solusi untuk bisa mengatasi masalah itu, yaitu mendapatkan apartemen baru bersama dan memulai kembali dari awal. Mereka menyusuri jalan dan menemukan tanda tulisan disewakan di sebuah gedung dan saat melihat itu mereka langsung mengajukan penawaran dan pindah ke apartemen itu. Namun barang yang mereka bawa belum tersusun rapi semua, Eddie sudah mendatangi pemilik gedung untuk meminta mengganti nama pengontrak dengan namanya saja. Karena dia menemukan bahwa Zach berselingkuh dan memutuskan kalau itu adalah yang terakhir kali. Dan dia sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Zach lagi. Mempertimbangkan masa lalunya dengan pria, ini adalah situasi akhir dari segalanya dan hubungan mereka telah berakhir. Tuan Tanah menulis kontrak tulisan tangan dan meminta Eddie bisa menyelesaikan semuanya dengan harapan mereka akan kembali bersama. Namun saat Zach mengetahui penipuan ini, dia pun menjadi marah. Sekitar pukul 1 pagi pada tanggal 5 Oktober 2006, Zach mencekik Eddie sampai mati. Dalam keadaan mabuk, dia tertidur di samping mayatnya di futon, melakukan nekrofilia, yaitu berhubungan badan dengan tubuhnya Eddie yang sudah dingin. Dan keesokan harinya di tempat kerja, rekan kerja Zach melihatnya bertingkah aneh, di mana dia menjadi sangat pendiam. Dan selama beberapa hari berikutnya, Zach memutri tralala tubuh Eddie di bak mandi mereka dengan gergaji besi dan pisau dan menyebarkan potongan-potongan itu ke dalam lemari es. Dia meletakkan kepala Eddie di dalam panci di bagian depan kompor, meletakkan kaki dan tangannya yang kecil di dalam panci lain di bagian belakang kompor, kaki dan lengannya di wajan pemanggang di dalam oven, dan terakhir tubuhnya di dalam kantong sampah plastik hitam di lemari pendingin. Teman dan rekan kerja Eddie mulai bertanya-tanya di manakah dia berada. Zach saat ditanya memberitahu mereka bahwa Eddie telah meninggalkannya dan kembali ke North Carolina sendirian. Beberapa orang terkejut karena mereka tahu betapa dia sangat mencintai New Orleans. Namun, sementara yang lain tidak terkejut, mengetahui bahwa Eddie bisa sangat tidak terduga dan cenderung melarikan diri dari situasi di luar kendalinya. Sedikit yang mereka tahu, bahwa Zach tahu persis di mana dia berada dan apa yang telah dia lakukan kepadanya. Pada selasa malam tanggal 17 Oktober 2006, hampir dua minggu setelah pembunuhan Eddie, Zach melakukan satu lagi tindakan kekerasan dengan melompat ke kematian sendiri dari lantai tujuh Hotel Omni Royal Orleans. Dia meninggalkan catatan tulisan tangan dan tag tentaranya di dalam kantong plastik di saku bajunya. Juga ditemukan kunci pintu apartemen mereka. Surat yang ditujukan untuk polisi mengarahkan detektif ke rumah Eddie dan Zach untuk melakukan penyelidikan. Hal pertama yang polisi perhatikan adalah suhu ruangannya sangat dingin. AC dipasang dengan kecepatan penuh, dingin seperti di dalam kulkas daging. Tidak ada bau daging yang membusuk dan kamar mandi terlihat bersih dari sisa darah. Hanya di dinding terdapat banyak tulisan dari cat semprot berwarna perak. Salah satunya ada tulisan untuk melihat ke dalam oven dengan panah yang menunjuk ke pintu kompor. Dan apa yang ditemukan para detektif di dalam oven itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Di TKP, polisi juga menemukan jurnal Eddie dengan ada tulisan pengakuan dari Zach di mana dia mengaku kalau telah membunuh Eddie di pukul 1 pagi pada tanggal 5 Oktober dengan cara mencekiknya. Dia juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memakai uang tunainya sebesar 1.500 dolar dengan bahagia sampai dia menghabisi nyawanya sendiri. Zach menulis dia akan makan makanan yang enak, membeli obat-obatan dan bersenang-senang dengan penari telanjang. Sangat disayangkan, Zach tidak akan pernah diadili atas kejahatan mengerikan yang telah dilakukannya terhadap Eddie. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini. Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!